Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Mohon maaf, tadinya saya sudah sampaikan lewat Faisal, kalau tidak salah kemarin, bahwa kita bisa diskusi offline. Ternyata hari besok, pada saat Anda melihat video ini, berarti hari ini, jadi besok itu saya diminta ke Jakarta. Tapi di kepala saya ini sudah banyak sekali hal yang mau saya bagikan. Dan beberapa ide yang sudah ngumpul sejak seminggu yang lalu. Jadi yang pertama adalah bahwa minggu lalu itu saya bertemu diundang rapat dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat. Jadi intinya ada perhitungan nilai perolehan air. Air yang disebut di sini adalah air tanah. yang dimaksud. Jadi NPA, perhitungan nilai perolehan air. Apakah NPA itu akan saya jelaskan di lain waktu, dalam waktu dekat. intinya adalah pihak ESDM itu sudah menyatakan, baik secara umum di forum maupun secara langsung kepada saya, bahwa di dalam salah satu regulasi yang ada di Jawa Barat, tapi saya belum mencari betul ya. Apakah betul di level Jawa Barat ataukah itu sebenarnya regulasinya di level nasional. Nah intinya adalah bahwa seluruh para pemilik sumur bor dalam, atau sumur produksi dalam, atau orang-orang yang mengajukan izin yang baru untuk menambah sumur. Maka mereka selain diminta atau diwajibkan punya sumur pantau untuk memantau muka air tanah, mereka juga diwajibkan untuk membuat sumur injeksi. Nah ini yang baru tahu saya. Jadi kalau sumur produksinya itu lebih dari satu, maka akan ada kewajiban tambahan seperti tadi. Jadi sumur pantauannya harus dibuat dan sumur injeksi juga harus dibuat. Nah ini yang saya baru tahu. Nah dalam diskusi memang tidak berlanjut lebih dalam ke arah sejauh mana sumur injeksi itu mempengaruhi secara mikro ke sumur produksi orang atau industri atau unit usaha yang punya sumur produksi itu. Dan secara makro, sejauh mana pengaruhnya ke muka air tanah di sekitarnya. Jadi yang pertama pengaruh ke sumur produksi yang dekat, yang dimiliki oleh perusahaan itu atau industri itu. Dan secara makro pengaruh sumur injeksi kepada muka air tanah di sekelilingnya, di sekitarnya. Nah itu memang tidak berlanjut ke sana. Nah tapi yang jelas saya menangkap bahwa para pemilik izin, pemegang izin, ini wajib juga menyetorkan data setiap bulan. Nah datanya itu data apa? Yang saya tahu yang pasti adalah data muka air tanah, data pengambilan. Nah rasanya kok kemarin saya menangkap ada kesan bahwa yang disetorkan meliputi data injeksi. Tentunya data injeksi ini hanya akan muncul ketika musimnya masuk ke musim hujan. Karena yang diinjeksikan adalah air hujan. Nah jadi kurang lebih itu. Satu hal itu yang saya ikuti minggu lalu. Yang kedua adalah bahwa penelitian sampingan dalam tanda kutip ya antara mahasiswa S3 dan saya untuk memperhitungkan artificial runoff ya atau larian permukaan buatan akibat adanya gedung gitu ya. Itu sudah jalan terus. Jadi kami melihat bahwa setiap musim hujan itu selalu terjadi genangan. Dan genangan itu bisa muncul sejak 5 menit pertama hujan. Itu yang paling cepat. Sampai kira-kira 20 menit. Sejak hujannya dimulai. Tentunya akan bervariasi dengan curah hujannya. Nah ini yang belum kami lakukan. Jadi kami sudah mencatat peristiwa hujannya. Kapan genangannya terjadi. Di mana lokasinya. Ya itu sudah. Tapi kami belum mencocokkan. Pada hari itu, tanggal itu curah hujan yang jatuh berapa milimeter itu belum kami cocokkan. Jadi rasanya jarang observasi artificial runoff itu sampai ke level itu. Walaupun terlihat sederhana tapi ternyata tidak banyak orang yang melakukan. Jadi menurut saya itu juga lubang yang bisa kita tambal untuk bisa dilakukan dalam riset-riset di masa mendatang. Kalau ada yang berminat. Nah, yang terakhir adalah masalah multiple regression. Nah ini merupakan suatu hasil yang dilakukan oleh tim kami yang diketuai atau dipimpin oleh mahasiswanya namanya Paul Hansen dari UTS itu dia melakukan satu analisis di Jakarta yang intinya adalah dia memeriksa beberapa parameter air tanah di dalamnya termasuk kualitas termasuk di dalam kualitas itu adalah kandungan bakteri E.coli kemudian dia memeriksa juga posisi muka air tanah kemudian aktiver yang yang berperan itu aktiver tertekan atau tidak tertekan kemudian fasilitas sanitasi yang ada di lokasi itu dan beberapa hal detail yang memang biasanya sudah disurvey oleh salah satunya oleh BPS oleh misalnya Kementerian Kesehatan itu ada datanya dan sekali lagi ini juga lubang yang seringkali tidak dilakukan risetnya ya oleh orang Indonesia karena orang Indonesia kitanya kurang ngulik data apa yang tersedia kurang ngulik mengulik data apa yang tersedia dan terlalu segmental jadi kalau orang geologi contohnya maka yang di search itu ya seluruh data yang punya kata kunci geologi atau batuan nah di bidang kita untuk bidang geologi yang lain mungkin itu berlaku tapi kalau untuk bidang kita yang mempelajari air tanah maka mestinya tidak hanya kata kunci geologi yang dipakai ketika kita mencari data karena banyak sekali data-data sosial ekonomi demografi kependudukan yang itu berkaitan dan kesehatannya yang berkaitan dengan dunia yang kita dalamnya dan tekuni ini yaitu tentang air tanah dan hidrogeologi lebih banyak peneliti dari luar negeri yang lebih mulik walaupun mereka jauh tapi mereka cukup pede untuk bisa menganalisis data dan kemudian dipresentasikan ke orang Indonesia lagi begitu ya nah mungkin suatu saat akan masuk saatnya ke kita untuk bisa melakukan yang sama hal yang sama tapi di negara yang lain begitu bisa saja kita meneliti daerah suatu daerah di Afrika begitu ya tanpa kita harus ke Afrika karena dalam situasi yang sama peneliti-peneliti ini juga sebenarnya tidak boleh dibilang tidak melakukan observasi di Indonesia secara fisik ya dia tidak ke Indonesia begitu ya dia ke Indonesia itu tidak melakukan surveinya tapi lebih kepada menghubungi beberapa pihak dan seterusnya sifatnya diplomatis begitu ya bukan secara fisik melakukan survei begitu ya nah kalaupun memungkinkan dia juga bisa meminta partner yang di Indonesia untuk melakukan survei tapi itu tidak belum dilakukan setidaknya sampai hari ini karena memang data-data sekundernya ada gitu ya nah sebenarnya kan hal yang sama juga kita bisa bisa kita lakukan untuk negara yang lain gitu ya bukan hanya Indonesia ya tinggal kita ulik dari jauh dulu gitu kira-kira data apa yang tersedia baik kembali ke sini ya memang yang difokuskan oleh si Paul Hansen ini adalah data di Jakarta ya pusat utara timur barat selatan dan beberapa daerah satelitnya ya termasuk Depok Bekasi utamanya di situ tapi dalam dalam analisis jalannya analisis dan ketersediaan data rupanya ada bagian yang kemudian bisa melebar gitu ya nah di sini juga ada pelajaran kedua ya tadi pelajaran pertama adalah mengulik data sekunder pelajaran kedua adalah bahwa yang namanya meneliti itu memang harus fleksibel tidak boleh rigid gitu ya batasan-batasan itu bagus kalau kita punya dan memang harus ada tapi ketika data ada fakta dan data yang 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 di luar rencana ya agak agak berbeda begitu ya dan menyebabkan risennya jadi agak melebar ya gak apa-apa setidaknya kita singgung sedikit begitu ya atau pada kondisi yang berbeda ternyata data atau informasi yang kita harapkan ke arah sana tidak ada adanya ke arah sini sedikit begitu maka kita harus punya kelincahan dalam riset itu untuk membelokkan sedikit gitu ya untuk kemudian di ujungnya kita coba hubungkan lagi begitu tapi kasarnya seperti kita berharap ada jalan tol dari Bandung ke Surabaya tapi kan dulu belum ada jalur dari Bandung langsung ke jalur tol Pantura ya kan baru setahun dua tahun kebelakangan ini ada sebelumnya kan kita harus ke arah Cikampek dulu ya dari Bandung ke Cikampek dulu seolah kita mau ke Jakarta begitu sampai percabangan Jakarta Cikampek kita ke arah Cikampek nah disitulah kemudian kita masuk ke tol Pantura artinya kita muter nah kalau sekarang kan tidak muter kita cukup ke arah timur yang mana kita memang ke arah timur ke arah Surabaya kan ke arah timur kita ke arah timur kemudian naik ke arah ke utara untuk bergabung dengan tol Pantura nah kira-kira seperti itu kita berharap garis lurus tapi ketika garis lurus itu tidak tidak ditemui maka kita harus bisa nerima sebagai mahasiswa dan kalau ada yang nonton ini adalah pemimbing dan dosen pemimbingnya juga harus bisa nerima kalau kita gak bisa jalannya lurus kita harus agak belok sedikit untuk menuju ke sana ya harus diterima karena itulah yang terjadi di Indonesia ini kan riset memang banyak hal yang tidak bisa diduga oke kembali ke sini jadi data yang tertera di layar ini adalah data yang sifatnya lebih melebar bukan hanya Jakarta kalau Anda lihat di sini kan Jakarta itu hanya ada di sini ya ini Jakarta sebentar kita markup dulu ya nah ini Jakarta eh markupnya sebentar Spidul mesin ini kan Jakarta kemudian ya ini satelitnya ya Depok Bekasi kemudian ya ini satelitnya juga Tangsel ya itu data yang tersedia nah tapi ini melebar bahkan ada yang di Sumatera di beberapa kota di Pulau Jawa dan di di Sulawesi nah kurang lebih itu yang yang terjadi nah yang dilakukan oleh Paul Hansen ini adalah melakukan analisis statistik multiple regression ya multiple regression jadi kalau regresi yang biasa itu kan antara dua parameter ya sumbu Y dan sumbu X biasanya itu nah kalau Paul Hansen ini sumbu Y nya satu ya tapi yang di sumbu X itu ada banyak itu yang berjajar gitu ya kalau Anda ingat persamaan matematika ya persamaan matematika yang multi regression jadi multi parameter gitu ya jadi parameternya banyak kemudian di depan parameter itu ada beberapa koefisien gitu ya nah jadi di dalam penelitian ini si Paul Hansen itu menggunakan data yang komponennya sama yang dia bisa temukan antara daerah di Jakarta dengan daerah-daerah lain dan kebetulan ada datanya jadi parameternya sama persis semuanya ya kemudian dia coba analisis menggunakan multiple regression nah sebelum melakukan itu dia melakukan ini juga apa namanya secara kualitatif ya semacam pembebotan scoring begitu ya jadi ada dua level pembebotan scoring kemudian hasilnya itu dia coba masukkan ke analisis multiple regression nah dia melakukan analisis multiple regression menggunakan SPSS kalau saya tidak keliru SPSS dan apakah dengan Excel bisa ternyata bisa bisa dan tutorialnya ada banyak di Youtube dan untuk video ini sudah ada notenya nah tujuan dari multiple regression itu adalah buat si Paul Hansen ini untuk mengetahui risk score ini jadi skor risikonya berapa nah skor risiko ini adalah hasil lahir nah di dalam parameter-parameter itu salah satunya adalah parameter konsentrasi bateri E.coli yang ini yang ini yang di sumbu Y ini yang di sumbu Y ini itu adalah salah satu parameter saja kebetulan dalam plot ini kita si Paul Hansen membuat plotnya dua sumbu antara risk score yaitu skor akhirnya dengan persentase sampel yang mengandung 0 E.coli jadi sumbu Y ini adalah prosentase sampel di kota tersebut yang mengandung 0 E.coli jadi kalau kita bicara sumbu Y maka semakin ke atas semakin jelek semakin ke atas semakin bagus jadi semakin 100% ada sampel E.coli yang 0 artinya ada sampel di satu kota yang 100% sampel itu tidak mengandung tidak mengandung E.coli yaitu Palangkaraya mestinya begitu cara membacanya begitu jadi semakin ke bawah kebalikannya 0% yang tidak mengandung E.coli jadi disini ada Bima Kupang Cilogon itu sampel sampel yang diambil disitu semuanya mengandung E.coli dan ada Tasik Malaya juga dan Bandung termasuk yang kecil dia melakukan itu scoring itu kemudian melakukan multiple regression ini adalah plot antara skor akhir dengan salah satu parameter jadilah plot ini titik-titik ini sebagai informasi kita kami sebagai satu tim dengan si Paul Hansen memang tidak kami tahu bahwa datanya terbatas itu satu data kualitas air dan titik-titik yang diobservasi di masing-masing kota ini terbatas itu kami tahu kemudian datanya kami melihat bisa jadi tidak sistematis tidak sistematis itu begini bisa saja misalnya di Bima dan Kupang itu semua sampel diambil di satu daerah saja yang memang secara fisik itu punya peluang besar terjadi kontaminasi E.coli sampelnya hanya diambil di situ saja maka wajar kalau hasilnya 100% sampel mengandung E.coli paham ya di kota yang lain misalnya Palangkaraya bisa jadi sampel kebetulan diambil di daerah yang memang bersih sanitasinya baik orang tidak sembarangan bikin septic tank semuanya bahkan pakai septic tank dan ketika bikin septic tank tidak sembarangan kebetulan diambilnya di sampel itu di tempat itu pengambilan sampelnya jadi bisa saja semua sampel memang 100% tidak mengandung E.coli itu yang dimaksud dengan sampel yang tidak sistematik tidak sistematis diambilnya bagaimana dengan sampel yang sistematis Pak Erwin kalau sampel yang sistematis yaitu kita menggunakan distribusi yang baik jadi tidak ngumpul hanya di satu lokasi pengambilan sampelnya jadi tersebar lebih sistematis lagi kalau ingin lebih sistematis lagi maka kita melakukan screening misalnya di depok maka kita sudah menentukan dari awal bahwa secara fisik dan secara kasat mata dari data sekunder yang kita bisa percaya juga mendukung maka kita bisa melakukan filter atau clustering ini daerah yang sehat kemungkinannya ini daerah yang kemungkinannya setengah sehat ini daerah yang kemungkinannya sangat sakit di tiga lokasi kluster ini kita melakukan sampling di situ baru bisa kelihatan bahwa di satu kota itu ternyata beginilah situasi kandungan ecolainya mudah-mudahan bisa dipahami itu yang sistematis ini tidak sistematis kami menengarai itu yang kemudian terjadi adalah ketika plot ini sudah jadi karena kita bukan orang yang punya latar belakang statistik atau kita tidak menuntut ilmu di jurusan yang memang mempelajari statistiknya tapi kita mempelajari prosesnya maka metode statistik itu satu bisa menjadi hal yang menentukan bisa jadi kita percaya betul dengan metode statistik dan ini hasilnya bisa kita boleh melakukan tapi kita punya beban tambahan yaitu melakukan pencarian melakukan argumentasi mencari argumentasi mencari jawaban kenapa kok suatu titik atau suatu kota di dalam konteks grafik ini ada di situ lokasinya jadi kita tidak hanya ngambil data ada angkanya kita analisis kita plot sudah kita percaya ini loh posisi relatif dari risiko kualitas air suatu daerah dengan kandungan eko lainnya nah bukan hanya itu kalau kita kebetulan karena kita memang sekolahnya di program studi yang lebih meneliti backgroundnya prosesnya maka kita harus tahu prosesnya jadi kenapa kok Bandung ada di sini ya reasoningnya harus harus ada kemudian palangkaraya ada di sini nah kurang lebih seperti itu yang kita harus selalu lakukan jadi ketika anda apakah ini anda membuat grafik sendiri untuk penelitian anda ataukah ini anda menganalisis grafik punya orang sama yang harus dilakukan sama jadi anda mencari reasoning gitu ya alasan kenapa kok titik itu ada di situ jadi kita track mundur ke belakang prosesnya bagaimana setelah kita tahu prosesnya diharapkan kita tahu solusi kalau di situ memang ada masalah gitu ya baik nah sekarang kembali ke multiple regression sendiri sedikit nah kembali lagi saya ulang bahwa metode multiple regression ini itu jarang digunakan oleh para peneliti di bidang air tanah dan hidrogeologi di setidaknya di lingkungan kita jadi kita lebih banyak melakukan justifikasinya subjektif berdasarkan teori tapi tidak pernah kemudian teori itu di di challenge di di pertanyakan dengan membuat model yang lain modelnya adalah model multiple regression itu tidak pernah jarang walaupun sebenarnya kita di sisi lain juga sering melakukan ini ketika tema penelitiannya itu bersifat grading ada gridnya kemudian ada indexnya yang ujungnya menjadi misalnya index kerentanan air misalnya water vulnerability index kalau itu tema penelitiannya itu pasti dipakai multiple regression itu tapi kalau kita meneliti di bidang yang lain yang tidak terkait langsung dengan penghitungan index jarang kita melakukan reasoning dalam analisis itu menggunakan multiple regression sebagai contoh misalnya ketika kita punya data kualitas air yang paling sering Anda lakukan kan memplot diagram pipet betul ya itu saja yang Anda lakukan kemudian Anda memplot hubungan antara ini dan ini hubungan ini dan ini misalnya begitu ya nah tapi hubungan-hubungan itu itu tidak berasal dari analisis statistik yang independen Anda lebih sering nyontek dalam tanda kutip Anda melihat referensi di literatur orang-orang itu kebanyakan melakukan analisis terhadap correlaksi terhadap plot antara sumbu X-nya sumbu Y-nya ini dengan sumbu X-nya parameter ini jadi Anda niru jadi Anda membuat plot itu ada 2-3 plot 5 plot itu Anda niru orang lain gitu tidak seperti ini kalau ini kan memang si Paul itu melakukan analisis dan dia kemudian memilih ingin membuat plot antara komponen ini dan komponen ini gitu ya tapi didasari dari hasil multiple regression mudah-mudahan bisa dimengerti ya kembali lagi bahwa itu jarang dilakukan seringkali kalau kita melakukan suatu analisis dengan grafik plot gitu ya diagram itu seringkali kita meniru analisisnya punya orang lain yang kebetulan juga melakukan hal yang sama dengan masalah atau objek penelitian yang sama atau mirip nah kita tiru caranya gitu nah kebetulan orang itu juga tidak pakai analisis multiple regression orang itu juga melakukan analisis dengan grafik grafik antara X dan Y yang diambil X dan Y nya itu juga berdasarkan penelitian yang sebelumnya yang juga sifatnya intuitif gitu ya intuitifnya misalnya begini ya namanya TDS kan total disop solid maka ya kita harus cari TDS ini berkaitan dengan parameter yang mana gitu ya itu logikanya nah parameter yang mana ini biasanya adalah yang paling kelihatan dominan di satu lokasi misalnya kalau di daerah gunung api lebih banyak misalnya sulfatnya misalnya yang masih aktif terlihat dimana-mana itu mata air panas mengeluarkan sulfur oke sulfat jadi Anda hanya melakukan analisis antara TDS dengan sulfat itu yang saya maksud jadi berdasarkan intuisi yang diambil dari teori dan seterusnya tapi tidak berdasarkan misalnya oh ternyata kalau kita lakukan multiple regression si TDS ini lebih berkaitan dengan parameter yang itu ya ternyata bukan dengan yang ini gitu nah hasil dari situ yang kemudian kita bikin argumentasinya seperti plotin mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami baik nah sekarang tugas kita adalah saya juga dan Anda ini karena grafik ini menarik apa betul parameter yang saya tulis ini memang yang mempengaruhi gitu ya tentu Anda tidak diharapkan untuk mencari data yang persis gitu tidak ya cuman dari penelusuran sekilas begitu ya apakah kondisi yang non preferable ini atau kondisi yang tidak diinginkan di bagian kanan bawah ini parameter pendukungnya ini gitu kemudian yang preferable itu yang di atas gitu ya apakah seperti itu nah mungkin Anda bisa melakukan sampling begitu ya beberapa kota yang ada di ujung-ujung ini sebentar Palangkaraya Palangkaraya itu kan dekat sungai misalnya begitu ya kemungkinannya karena itu ada di Kalimantan sungainya besar-besar ya lebar-lebar nah kenapa kok ikolainya rendah jarang ditemukan sampel eh semua sampel ikolainya nol berarti kan ikolainya rendah kenapa nah Anda mencari berhipotesis mencari kemungkinan apa penyebabnya sementara kok yang Bekasi ada di sini bukannya Bekasi dengan Bandung itu lebih padat Bekasi nah kenapa Bandung ada di bagian yang lebih non preferable mestinya kan kebalik nah pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang yang kita perlu berlatih paham ya nah tentunya jangan sampai mengganggu riset Anda yang yang sebenarnya begitu ya tapi Anda mungkin bisa dua jam gitu merenung lihat grafik ini ya oke Ambon nah ada Zeppelin ya dari Ambon kenapa kok Ambon itu adanya di lokasi yang tidak lokasi yang relatif lebih aman dibanding Bandung gitu karena skor risikonya rendah dia tidak di sumbu X itu tidak di ujung kanan tapi lebih dekat ke ujung kiri sekaligus juga prosentase kandungan air yang prosentase sampel air yang mengandung ikolanya juga tidak tinggi gitu jadi kan sebenarnya sisi yang yang kiri bawah ini masih aman sebenarnya ya yang kiri bawah ini masih aman dibandingkan yang kanan bawah gitu ya nah kenapa misalnya jadi Anda coba melakukan refleksi begitu ya kira-kira apa sih faktor yang yang menyebabkan ini terjadi Tasik Malaya juga sama Tasik Malaya itu ada kota ada kabupaten memang tidak disebutkan di sini bagian yang kota Tasik atau kabupaten Kasik gitu ya cuman jangan berpretensi yang ada di kabupaten karena masih banyak daerah rural atau perdesaan mestinya ikolanya memang rendah belum tentu karena di daerah perdesaan itu banyak juga yang memelihara sapi kambing ternak tapi pengolahan limbahnya tidak bagus kotorannya itu dibersihkan begitu memang kandangnya jadi bersih karena kotorannya disemprot air begitu tapi kan limbah buangannya itu tidak diolah dulu atau tidak diendapkan dulu mungkin resiko dari situ lebih rendah di kota dibanding di kabupaten misalnya nah bagaimana kita bisa brainstorming begitu ya kalau Anda memungkinkan dan cukup satu gambar saja jadi Anda bisa berbagi peran begitu saya mau yang area ini area ini begitu ya nah bisa juga nanti ujungnya Anda membuat klaster ternyata ini mirip ini karakternya misalnya begini Anda bisa memulai dari situasi geologi misalnya Bandung itu kan volkanik Bandung volkanik kemudian yang dekat gunung api itu Probolinggo misalnya Probolinggo itu kan dekat volkaniknya Bromo daerah situ Bromo Tenggar Semeru kalau saya tidak keliru kemudian Kediri juga sama Madiun juga sama volkanik misalnya nah sama-sama volkanik kok jauh tapi di sisi lain sama-sama di daerah Nusa Tenggara Bima dan Kupang kok dekat sekali kenapa kok ini mirip karakternya nah di sisi lain kenapa Cilegon jadi dekat situ dekat dengan Bima Kupang nah hal-hal seperti itu yang kita coba kupas ini menarik kalau Anda bisa melakukan semacam brainstorming karena tidak hanya untuk ini sebenarnya itu juga akan berpengaruh kepada pekerjaan teksis Anda sendiri jadi Anda terlatih untuk mempertanyakan kenapa ini kok begini padahal dari sisi geologi mirip lokasinya berjauhan memang tapi geologinya mirip kok begitu berarti mungkin geologinya tidak berpengaruh hal lain mungkin berpengaruh misalnya Palangkaraya itu dekat sungai sungainya lebar-lebar nah sekarang ada nggak lokasi yang lain di sini yang situasinya mirip Palangkaraya misalnya ada di Kalimantan atau dekat dengan sungai yang lebar misalnya mungkin Pekanbaru mungkin Pekanbaru bisa di tempat lain apakah ada yang selebar itu selebar itu yang saya maksud dengan sungai lebar itu yang kapal tanker bisa masuk kurang lebih kapal tanker besar bisa masuk di Pekanbaru kan bisa kenapa kok tidak berdekatan kedua kota ini hal-hal seperti itu yang coba kita berlatih untuk mempertanyakan disini saya juga ikut mempertanyakan dan saya sudah ketik disitu apakah karena populasi misalnya kalau Bima sama Kupang kebetulan memang di Nusa Tenggara Timur memang penduduknya nggak terlalu banyak mirip-mirip tapi kenapa Cilegon kan pastinya lebih padat dibanding dua kota yang sebelumnya ini dibanding Bima dan Kupang tapi kan kok dekat mungkin mungkin populasi bukan jadi faktor penentu hal-hal seperti itu yang kita perlukan cara tanya itu nanti saya kasih juga disini saya sudah ngetik kalau zoom yang versi baru kan ada disitu notes itu sudah saya ketik disitu salah satu contoh aplikasi metode multiple regression yang paling dekat sekarang ini di antara seangkatan Anda itu adalah salah satunya adalah Faisal jadi riset Faisal itu kan subjeknya adalah kualitas saya pasti Anda akan diminta untuk melacak prosesnya bagaimana kok ini bisa begitu itu mungkin bisa melakukan tes multiple regression apakah dihubungkan dengan archivernya jenis archivernya jenis batuannya terus mungkin dengan jumlah penduduk misalnya di suatu kelurahan atau kecamatan tempat Anda mengambil sampel air itu misalnya itu juga bisa nah coba itu dicoba-coba begitu ya rasanya itu saudara-saudara sekalian terima kasih atas semangat kesabaran dan permaklumannya mudah-mudahan masih bisa tetap kita belajar dengan semangat dengan situasi belajar yang seperti ini karena saya sendiri masih semangat walaupun saya tidak bisa bertemu langsung itu kenapa saya terus mencatat ide apa yang ada di kepala saya untuk bisa saya sampaikan mungkin itu selamat pagi ketika Anda nonton video ini selamat belajar juga selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih